Selamatan penumpang PT Kereta Api Indonesia menambah jadwal perjalanan Argo Parahyangan dengan menggunakan rangkaian kereta baru. Gerbung baru tersebut permisa merupakan regenerasi dengan interior mewah, kursi dan meja lipat baru serta memiliki musolah agar membuat penumpang lebih nyaman selama perjalanan Jakarta-Bandung. Kereta baru tersebut murni buatan anak bangsa. PT Kereta Api kini terus berbenah dalam melayani penumpangnya. Jelang arus mudik lebaran tahun 2018 yang akan dimulai dalam dua bulan, PT Kereta Api Indonesia menambah rangkaian kereta baru di stasiun Kereta Api Bandung. Kereta Api Argo Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung dan sebaliknya ini terus melonjak peminatnya. Sebelumnya, PT KAI melayani 18 perjalanan di hari biasa dan 22 perjalanan di akhir pekan. Kini jadwal perjalanan ditambah menjadi 24 di hari biasa dan 28 setiap akhir pekan. Selain jadwal perjalanan, PT KAI pun menambah rangkaian kereta baru Argo Parahyangan. Gerbong baru tersebut memiliki interior mewah, dilengkapi kursi dan meja yang lebih elegan dengan dua toilet buduk di setiap gerbong, restorasi dan musola, serta fasilitas lainnya demi kenyamanan penumpang. Rancangannya semua kereta atau gerbong lama yang telah berusia 30 tahun akan diganti bertahap hingga 2019. Kereta yang terdiri dari 38 berjaya dengan standar seperti tadi. Jadi yang saya sebutin seperti tadi, yang nanti pemin sudah ada dan itulah standar untuk menggantikan rancang-rancang yang seusiannya sudah 30 tahun. Jadi memang itu standar yang mau ikut jalan 3 jam, mau jalan mungkin Bapak ingatnya 3 jam, ya mau lo. Tapi berusia ini adalah kami peningkatan pelayanan dan peningkatan keselamatan. Kereta ini merupakan buatan dalam negeri yaitu PT INKA. PT KAI telah memesan 38 transit atau rangkaian yang terdiri dari 8 kereta. 10 transit akan selesai jelang lebaran dan sisanya di tahun 2019 dengan nilai keseluruhan mencapai 2 triliun rupiah.